Shalom, salam damai sejahtera, kembali kita akan mendengarkan Sapaan Sabda Tuhan di hari ini, di hari Rabu tanggal 30 Juni 2021. Sebelumnya mari kita berdoa, Tuhan kami hendak mendengarkan firman-Mu, bimbinglah kami dengan roh kudus agar kami dapat mengerti, menghayati firman Tuhan dan kami mampu melakukannya dalam hidup sehari-hari. Kiranya firman Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kami, senantiasa menerangi jalan kami sehingga kami tidak sesat ketika kami melangkah menjalani kehidupan sehari-hari. Inilah kami anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami, kami telah sedia untuk mendengar. Amin. Bacana Alkitab kita terambil dari 1 Thessalonica 5 ayat 17 yang mengatakan, Tetaplah berdoa. Sedara-sedara yang dikasih oleh Tuhan, doa dikatakan adalah nafas hidup orang percaya. Melalui doa, kita sebagai umat Allah berkomunikasi dengan Allah. Ketika kita berdoa, kita mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Dia adalah sumber hidup kita. Dia adalah sumber keselamatan kita. Dan kita mengakui bahwa semua yang kita miliki adalah berasal daripadanya. Ketika kita berdoa, maka sebenarnya bukan kita yang berusaha untuk mencari Allah. Tapi ketika kita berdoa, doa adalah merupakan usaha dari Allah untuk mencari manusia. Allah mau berkenan, berjumpa dengan kita dalam doa yang kita naikkan kehadapan Tuhan. Dan karena itu, Rasul Paulus dalam bacaan Alkitab hari ini, mengatakan bahwa kita harus tetap berdoa. Ketika kita berdoa, berarti kita mau membuka diri dan hidup untuk dijumpai oleh Allah. Kita mau disapa oleh Allah. Dan doa adalah merupakan nafas hidup. Orang yang berdoa, dia berkomunikasi dengan Tuhan Sang Sumber Hidup. Dan ketika kita tidak lagi berdoa, maka itu berarti kita tidak berinteraksi dengan Sang Sumber Hidup. Ibarat alat elektronik yang tidak dihubungkan ke aliran listrik. Demikian ketika kita sebagai umat Tuhan tidak berdoa. Kita tidak akan memiliki daya kekuatan apapun. Dan kita harus ingat bahwa ketika kita berdoa, kita mengakui bahwa Allah yang berkuasa. Dan karena itu, jawaban atas doa kita tentu adalah otoritas dari Tuhan Allah sendiri. Kita tidak boleh memaksa Tuhan untuk menuruti keinginan-keinginan kita. Kita harus menunggu jawaban Tuhan dan kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Dia akan memberikan apa yang kita minta. Jika itu sesuai dengan kehendaknya. Kita belajar berdoa seperti Yesus. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi atasku. Mari kita tetap berinteraksi, berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa. Kita boleh membuka diri untuk Allah mencumpai kita, menyapa kita. Berkomunikasi dengan kita dari hari lepas hari. Dan empat jawaban doa. Yang pertama adalah direct. Di mana Allah menjawab langsung apa yang kita minta. Yang kedua jawaban doa adalah delay. Delay artinya bahwa Allah menunda apa yang menjadi permohonan dan permintaan kita. Allah akan mungkin mengabulkan apa yang menjadi permohonan dan permintaan kita. Mungkin bukan sekarang, mungkin besok atau lusa ataupun bahkan satu tahun, dua tahun, atau sepuluh tahun lagi. Jawaban yang ketiga adalah different. Ketika kita meminta A, tapi Tuhan memberikan B. Ketika kita minta E, Tuhan memberikan F. Dan kita tetap yakin bahwa walaupun apa yang kita minta berbeda dengan doa yang kita naikkan ke hadapan Tuhan. Dan kita tetap yakin bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kita. Dan yang keempat jawaban Tuhan adalah deny. Ketika kita harus menerima bahwa apa yang kita minta mungkin tidak dipenuhi oleh Tuhan. Dan ketika apa yang kita minta tidak dipenuhi oleh Tuhan, kita tetap harus juga menerima. Kita yakin bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kita. Karena kita yakin bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Mari tetap berdoa. Kita boleh berdoa setiap waktu kepada Tuhan. Kita boleh membuka diri dan hati setiap detik, setiap saat, setiap waktu. Dan Tuhan akan selalu mendengarkan doa kita. Dia tahu apa yang menjadi keluhan-keluhan kita. Ungkapkan semuanya. Dan dia akan memperhatikan apa yang kita minta. Apa yang kita rindukan. Apa yang kita kumuli. Dia pasti akan menjawab. Bukan menurut kehendak kita, tapi menurut kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami baca dan dengarkan. Kiranya kami belajar untuk tetap berdoa. Khususnya di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia. Dan bahkan semakin parah. Ialah kami tetap berdoa. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tapi kami mengandalkan kekuatan Tuhan. Kami tetap boleh membangun hubungan, interaksi dengan Tuhan. Dalam dan lewat doa. Dan ketika Tuhan menjawab doa kami. Mungkin jawaban Tuhan berbeda dengan keinginan kami. Atau bahkan Tuhan tidak mengabulkan apa yang kami minta. Biarlah kami tetap menerima apa yang baik yang Tuhan izinkan untuk kami alami, kami terima dalam hidup kami. Kami yakin bahwa itu yang terbaik. Kami doakan untuk saudara-saudara kami yang bergumul melawan COVID-19, Tuhan tolong. Engkau kuatkan mereka, kiranya mereka tetap sabar, mereka tetap tabah, mereka tetap kuat. Dan Tuhan memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang yuruselamat kami, kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.